Intro Hai guys, jumpa lagi dengan kami The Wardanas Kalian sejahtera untuk kita semua Oke, jumpa lagi dengan The Wardanas ya Masih di game 1 Punch Man The Strongest ya Di video kali ini, gue main-main ke server Cina sih Tujuannya cuma pengen ngeliat hero-hero limited Apa sih yang ada di sini yang belum rilis di global ya Oke, tapi sebelum mulai, terima kasih dulu Untuk kalian yang udah support channel ini Yang udah subscribe channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe Atau kalian yang baru pertama kali menyaksikan video channel ini Ya lupa di subscribe dulu Dan aktifkan tombol lonceng ya Sehingga nanti jika ada video-video terbaru dari kami Kalian bisa langsung mendapatkannya Oke Yang pertama, kita langsung aja ya Menuju ke album ya Menuju ke album Lalu kita ke info ya Ke info Ini ya, info di sini Ini apa ya? Oh, ini yang ini ya Info Kita lihat langsung ke bawah ya Karakter SSR ya Nah, kalau ini kan udah ada semua nih Ini udah ada semua ya Ini udah ada semua Nah, mulai dari sini ya Kayaknya ya Boros Kemarin ada limited bannernya Udah lewat ya Di global Terus ada king Yang katanya Abis ini di bulan Agustus Katanya akan keluar king ya Mungkin minggu depan ya Kalau di global Limited banner King Belinya Gacanya pake tiket hitam ya Nah, tiketnya nanti Mudah-mudahan sih Bisa dibeli kayak waktu boros kemarin ya Jadi kita bisa beli black ticket Unlimited waktu Sebelum perilisan Dan setelah perilisan Kita di limit 37 Itu sih Biasanya begitu ya Waktu pas boros Nggak tau nanti Pas eranya king Nanti gimana ya Oke Gue nggak bisa bahas Skill sama pasifnya ya Karena Ya, gue nggak ngerti Bahasanya ya Gue nggak ngerti bahasanya Ini bahasa China Soalnya Yang gue tau Paling yang gue bisa lihat Paling cuma Basic statnya ya Ini attack Ini HP Ini speed Ini defense Attacknya 394 Lumayan besar ya Untuk boros juga 398 Boros lebih besar Setau gue si Tatsu itu 399 ya Ini termasuk Salah satu yang paling besar sih Kayaknya Tatsumaki Di versi global saat ini ya Deepseeking 396 Atomic Berapa ya Child Emperor 388 Gue ingat banget Terus Missal Guard 369 Nggak terlalu besar Geryo Gunsoft 367 Vaccine Man 373 Glory Bus 364 Atomic Atomic juga dahsyat 39 juga ya 392 ya Jadi Ini King Salah satu yang lumayan besar Juga lah ya Selain Boros Tatsumaki Atomic King 394 Defense nya 100 Speed nya 99 HP nya biasa aja ya Ini speed nya sih lumayan ya Kayaknya ya Boros 97 ya Missal Guard 97 King nya lumayan cepat ya 99 ya Kalau Child Emperor 99 Sama Terus Tatsumaki 99 Sama ya Kenceng-kenceng Terus kalau Atomic Samurai 98 Oke Speed nya lumayan Terus Hero berikutnya Ini Gue gak tau ya Urutannya akan sesuai ini Ini gak ya Ini kan Boros Kita udah Terus abis itu Memang rencananya King Ini kan Langsung berurutan Apa mungkin abis itu Langsung ini Metal Bat Metal Bat 364 Gak terlalu besar HP nya juga kecil Terus speed nya juga kecil Eh Defend nya kecil Speed nya 98 Tapi kok Orang-orang katanya bilang dia bagus Mungkin dari Atau pasifnya mungkin ya Yang dia bikin dia istimewa Mungkin ya Karena ini cuman basic stat aja sih Cuman basic stat aja Yang paling penting memang Pasif sama skill ya Yang paling penting memang pasif sama skill Basic stat ini penunjang aja sih Menurut gue ya Bisa didongkrak sama equip gitu ya Dan talent dan lain-lain lah Kalau urusan basic stat yang paling penting bener Ini skill sama pasif lah ya Udah paling bener ya Oke Lalu ada Metal Knight Wow Attack nya 422 Gila gede banget Attack nya 422 ya Gede banget Dia high tech ya Oh sorry tadi gue lupa ya Esper Si king itu esper Si king ini esper Si ini duelist Terus Ini high tech ya Jelas ya Gila ya Attack nya kenapa besar banget ya 422 Speed nya juga kenceng loh 100 loh Tadi Kingannya cuman 99 ya Defense nya juga kenceng Eh besar ya 107 HP nya juga besar Ini basic stat nya bagus Tapi nanti kita lihat ya Skill sama pasif nya ya Ininya sih dahsyat banget ya Basic stat nya gede banget ini si Metal Knight ya Oke Abis itu ada bang ya Silver Fang 392 Lumayan 2300 Gak terlalu besar Defense nya 99 97 Basic stat nya Standar sih menurut gue Untuk hero SSR ya Basic stat nya standar Tapi bagus Lumayan lah ya Lumayan Pasif Ini grappler dia ya Kayaknya tank dia ya Tank tapi HP sama defense nya Gak terlalu besar ya Gue juga gak tau kenapa nih Grappler soalnya Mungkin gak tau juga Soalnya kalau kita lawan di Daily Challenge Yang dia amacaran Kok dia di depan kan Apa mungkin dia Pasif sama ininya Untuk mendukung tanker Gue juga gak tau ya Lalu Zombieman Ini yang kata-kata Banyak-banyak Viewer gue Bagus Dilihat dari stat nya Padahal biasa aja ya Tapi yang pasti Dia punya core ya Dan ini dia duelist Mungkin kalau saat ini Duelist Belum ada yang punya core ya Bener gak Koreksi kalau gue salah ya Kayaknya sih gak ada Yang punya core ya Core banyak kan di high tech ya High tech sama grappler Asper core nya juga Baru di nyamuk ya High tech ada CE Ada Ada Genos Ada Dr. Genus Ya Bener gak Itu ya Terus Grappler banyak lah Ada DSK Ada Amai ya DSK Amai Siapa lagi Cuman 2 ya Ya lupa lah gue Pokoknya Kayaknya kalau duelist Baru 1 1 dia doang deh Kayaknya deh Sepengetahuan gue Selama main di global ya Kayaknya sih baru Belum ada ya Duelist yang punya core ya Oke Ini kata orang bagus Terus Garo juga banyak Yang memfavoritkan Garo ya Martial Artist Grappler ya Nah ini ada tipe baru ya Tipe baru Kalau kemarin kan Kita belum ada nih Martial Artist Baru Outlaw Monster Hero gitu ya Nah ini ada Martial Artist ya Ini Garo masuk ke Martial Artist Attacknya besar banget 408 Kalah beda dikit doang Sama Mental Knight ya HPnya memang gak terlalu besar Defense Speednya 9999 Lumayan bagus Menurut gue basic statnya Terus Flashy Flash Flashy Flash Attacknya besar juga 409 HPnya agak terlalu kecil Tapi lumayan Gak kecil-kecil banget Defense nya 97 Speednya Gila 110 Belum ada ya Sampai sejauh ini Yang gue liat Yang nandingin dia ya 110 ya Tadi Metal Knight 100 Berapa ya Metal Knight 100 doang Ini 110 ya Gila Speednya paling ngeceng ya Sesuai namanya ya Flashy Flash Emang suka ngebut Jadi Kalau Core sama pasifnya Gue gak tau nih Ini plus 10 140% 5 kali ini Kayaknya dia attack 5 kali ya Gue malah tertarik ini Speednya ngebut ya Ini Duellist ya Dia ya Duellist 80% Gila Speednya Basic stat speednya aja Udah kenceng banget ya 110 ya Ini 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 Goketsu Goketsu yang waktu Itu ya Waktu di turnamen selesai Dia muncul ya Attacknya besar juga HPnya besar Defense nya besar Wow Tanker nih kayaknya sih HP sama defense nya besar Menurut gue kayaknya tanker ya Tanker Terus Ya ini mungkin Tenacity mungkin Ada Tenacity mungkin Ada effect nya juga Skill 1 nya ya Oke Lanjut Goketsu udah Ini Ini siapa ya Ini burung yang waktu Nyelamatin Apa Nyulik Garo ya Waktu ngambil si Garo Waktu di Apa Waktu ngelawan itu ya Waktu di kroyok lawan Hero-hero itu ya Kalau gak salah ya Kalau gak salah nih Bener sih Iya bener nih Kayaknya yang ngambil si Garo Waktu di kroyok Hero-hero itu ya Terus Esper dia Lalu Ada Gyoro-Gyoro Gyoro-Gyoro Esper bercore juga Mungkin ini Karakter Esper kedua Yang punya core Kalau gue gak salah Setelah nyamuk ya Mungkin ya Kayaknya belum ada lagi ya Esper yang ada core nya Ini ada core nya Attack nya 390 Standar 2340 Ya standar cenderung bagus lah ya Ada yang 360an kan Soalnya SSR Tapi hero limited Menurut gue Kayaknya attack nya Gak ada yang kecil ya Start nya besar semua ya Defense sama speed nya ya Dibandingin sama hero-hero SSR biasa Start nya mungkin Dia memang lebih di atas sih Kayaknya ya Kalau SSR biasa Kan ada 360an HP nya ada yang 2100an Jadi Kayaknya memang hero-hero limited Start nya di atas Hero-hero SR biasa Nah Ini Genos Genos SSR Makanya waktu pas Pertama kali Gue main ini ya Gue liat-liat Kenapa Genos kok Hero Ranking S Kenapa Disini tier nya SR doang Setara sama kayak Lightning Max Terus sama kayak Ukegaul lah Terus sama kayak Siapa lah ya Hero-hero SR Yang sebenarnya di grade C Atau di grade B gitu ya Harusnya kan dia Di grade S gitu ya Harusnya SSR Tapi ternyata memang Disini Ada versi SSR nya Disini ada versi SSR Tapi gak punya core Disini tetap high tech Tapi gak punya core ya Start nya attack nya lumayan besar 406 HP nya 2400 Besar juga Defense nya juga besar Wah ini kayaknya high tech Dengan defense terbesar Kalau diliat dengan HP Dan defense terbesar Kayaknya ya Eh enggak deh Metal Knight tadi Metal Knight besar juga Metal Knight lebih besar ya Metal Knight lebih besar Sorry Metal Knight kan high tech juga Terus yang berikutnya Ada nyamuk Versi ini ya Versi SSR 394 Lumayan HP nya lumayan Ini nya 100-100 Ya seperti tadi gue bilang ya Limited kayaknya Start basic start nya Udah bagus-bagus sih Oke abis Nyamuk terakhir ya Terus katanya nanti Di server China Katanya akan muncul Blast ya Katanya sih Gossip nya begitu ya Next Next limited banner nya Katanya sih Si Blast ya Tapi gue gak tau lah Bener atau enggak ya Nanti kepastian nya Setelah muncul lah Oke Lalu SR nya Apakah ada yang baru Oh ada nih Ada Ini yang di Ini ya Di Di Martial Art Turnamen juga ya Martial Art Tipenya grappler Grappler Dan dia ada core Ternyata dia ada core nih Wow juga Ada core ya Kalau basic start nya ya Jangan dibandingin sama hero SSR ya Terus ini ada Ini siapa ya Namanya ya Gue lupa deh Ah gue lupa namanya siapa Ini hero ya Hero yang Oh siapa namanya Gue lupa ini hero Trickman Master trickman Atau apa Gue lupa namanya ya Ini ya Ada juga ternyata disini Muncul ya Duelist Tipenya Ya basic start Gak usah dibahas ya Kalau hero SSR Ini temennya si Atomic ya Temennya Atomic Duelist juga Tipenya Terus Ini 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 Oh ini yang di kalahin si Saitama ya Di turnamen Kalau gak salah ya Iya ini bener nih Martial Artist Grappler ya Martial Artist Grappler Terus ini juga ya Ini yang di turnamen Martial Art juga ya Ini turnamen Martial Art Hero SSR nya lumayan banyak Yang baru ya 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 ya Terus ini kita ke R Adakah yang baru R Wuh ini Tank top black hole Kerap lantai Keluarga tank top Terus ini Siapa namanya Kok gue lupa ya Kamak Yuri ya Kalau gak salah ya Terus ini Ya pacitona Ini ada Ini ya Muridnya Bang ya Muridnya Silver Fang Yang ini ya Yang keluar ya Kalau gak salah ya Gue lupa deh ini deh Gue lupa Ini yang pasti di turnamen Muridnya Silver Fang juga Terus N nya N nya gak ada yang baru Oh ada nih Caranggo Caranggo ya Ada N yang baru Caranggo Oke Itu-itu aja sih Hero yang belum ada Di global ya Terus kalau hero limitednya Tadi SSR Terus kalau hero R Sama hero SSR nya Gue gak tau nanti Keluarnya pas apa ya Di global ya Terus coba kita lihat Event Event ada apa ya Oh ini sorry Ini level up Event Wah belum ada Gak ada apa-apa ya Di sini ya Karena mungkin level gue Terlalu kecil kayaknya ya Level gue terlalu kecil Terus coba Masuk ke banner ini ya Siapa tau ada banner limited Yang lagi berlangsung Di sana Ini kan elite Ini epic Seperti biasa Gue ini ada free 1 Kemudian gacha sekali Wah ini dragon ya Ground dragon Apa-apa sih namanya Lupa gue Ya gak penting lah Hero R juga Nah ini kayaknya black ticket Tuh Kayaknya sayangnya gue gak bisa masuk ya Apa karena level gue kekecilan Kayaknya ya Jadi belum bisa masuk black ticket ya Oke Gitu aja berarti ya Eventnya Eventnya gue gak bisa lihat Hero-heronya Tadi ya lumayan banyak Yang belum Rilis di global Terus sama hero-hero juga Yang ada di anime-nya Atau ada di manga-nya Yang belum masuk ke Game ini ya Banyak banget ya Ada Ya tadi Blast yang memang Katanya mau keluar Terus banyak banget lah Pokoknya yang belum Yang hero-hero yang Maksudnya yang belum Hero-hero atau monster-monster Yang belum masuk ke Sini ya Kayak psychosis Segala macem Itu kan belum Belum Ada disini ya Masih banyak sih Menurut gue kalau ini Game ini Saitama ini One Punch Man ini Game Character collection Sangat cocok sih Karena Di anime atau di manga-nya sendiri Dia memang nge-build Karakternya itu bagus Jadi dalam satu Satu season Atau dalam satu seri itu Karakternya banyak banget ya Jadi Kalau dibikin game Semacam Character collection Seperti gini ya Seperti game ini Menurut gue sangat cocok banget Wah Ini ada Tatsumaki pakai kostum nih Ada Tatsumaki pakai kostum ya Kita bisa lihat gak sih Kostum disini Disini ya Disini bisa lihat gak sih Kostum Wah ini ya Tuh Wah ada kostumnya Oh kayaknya yang ada Tanda ininya ada kostumnya ya Coba-coba Gue lihat dulu kostum ya Kostum Wah ini Sonic juga ada nih Tuh Kayak kostum ini ya Sonic ya Deep Seeking ada juga Wah Pakai mantel ya Kayaknya hampir sama Deep Seeking Pakai mantel juga Bedanya apa ini Wah gue gak ngerti deh Ini Tatsu ya Yang tadi ya Wah ada ini Wah ini kostum apa nih Kostum perayaan mungkin ini ya Bawa petasan kayaknya Ini petasan Petasan apa-apa tuh Gak tau udah Nah ini yang tadi ya Kostum Summer kayaknya ya Ini kostum summer ya Terus siapa lagi yang ada Wah Kabuto Kabuto ada kostumnya Wih Halloween Ini kayaknya edisi Halloween ya Kabuto edisi Halloween Child Emperor juga ada Wah Pakai ini ya Pakai Apa namanya Celana kargo begini ya Kayak Pakai Kelalatan montir gitu dia Terus siapa lagi Wah King aja ada loh King aja ada Wah ini yang pake ini ya Pake mantel Pake Tas pake jaket ya Si gamer Terus Siapa lagi yang ada Oh ini Genos Tadi udah diliat ya Oh nyamuk Nyamuk ada kostumnya juga Wah Suster Tukang suntik ya Jadi tukang suntik Fubuki Yang pasti di global Udah rilis ya Summer nya ya Oh ini ada versi apa nih Versi gaun kayaknya ya Nah ini yang versi summer Yang di global juga udah ada ya Ini ya Terus Oh amai Amai mas Ada kostum Wah Kok kostumnya Merit begini dia Ini kayaknya Amai Yang rambutnya model Ata Halilintar ini ya Kan sebenernya di season 2 Rambutnya udah pendek Siapa tau nanti ada Amai SSR ya Yang rambutnya udah pendek Harusnya kan dia Hero tier S juga gitu Harusnya setara Mungkin bisa dibikinin SSRnya Mungkin nanti ya Oke Terus Ga ada lagi Hero R Masa dikasih kostumnya Ga guna ya Hero R sama N ya Oke Itu tadi ya Ngeliat kostum juga Jadinya Kita Event tadi ga ada ya Ga Bukan ga ada sih Gua ga bisa liat Terus Hero tadi udah semua ya Udah yang belum ada di global Udah Di intip semua Apa-apa aja Hero nya Terus tadi kostum Juga udah ya Kalau gitu Gua pamit undur diri dulu deh Kalau gitu Makasih yang udah nonton See you on the next video Bye bye Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa dukung terus Dan subscribe channel ini ya Supaya kami semangat Membuat konten-konten baru Silahkan klik tombol like Jika suka dengan video ini Akhir kata Mohon maaf Jika ada kesalahan dalam penyampaian Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk kita semua